Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kali ini aku akan membahas sebuah lukisan yang terkenal di abad ke-16 Sebenarnya sampai sekarang sih Dan bahkan lukisan ini sudah berada di museum terbesar di kota Paris Yaitu di Museum Loper Pasti dari kalian sudah tau kan lukisan apa itu? Ya betul sekali, Mona Lisa Lukisan yang dilukis oleh Leonardo da Vinci Sebelum kita membahas tentang lukisan tersebut Kenapa bisa masih terkenal sampai sekarang Kita kenalan dulu dengan si pelukisnya yaitu Leonardo da Vinci Leonardo di Serviero da Vinci Atau biasa dikenal dengan nama Leonardo da Vinci Adalah seorang pelukis, arsitek, pemahat, ilmuwan, penemu Dan juga pilsup yang berasal dari Italia Meski dia memiliki banyak pekerjaan Tapi Leonardo da Vinci ini lebih dikenal dengan pelukis Karena ya salah satu lukis yang terkenalnya adalah Mona Lisa Leonardo da Vinci lahir pada tanggal 15 April 1452 di Vinci Sebuah wilayah di Florence Ayahnya bernama De Piero dan ibunya bernama Katrina Leonardo da Vinci ini lahir dari hubungan di luar pernikahan antara ayah dan ibunya Nah sekarang kita masuk mengapa lukisan Mona Lisa masih menjadi lukisan yang misterius sampai abad dini Jadi teman-teman terdapat 3 teori dalam lukisan Mona Lisa tersebut Mengenai siapa sih sebenarnya wanita misterius dalam lukisan tersebut Sama seperti gadis dengan anti mutiara yang aku bahas di sebelumnya Sosok Mona Lisa memiliki sosok yang nyata di kehidupan nyata Ada 3 teori yang selalu dihubungkan dengan lukisan tersebut Teori yang pertama adalah wanita dalam lukisan Mona Lisa tersebut adalah seorang wanita yang bernama Lisa Gerardini Dia itu adalah seorang istri dari seorang pedagang yang bernama Francisco La Giocondo Nah makanya Mona Lisa juga disebut sebagai lukisan yang diberi nama La Giocondo Hal tersebut pertama kali dikemukakan pada tahun 1550 oleh seorang penulis biografi seniman yang bernama Giorgio Vasari Namun hal tersebut ternyata belum bisa dipastikan Mungkin ada beberapa kalian juga bertanya Mengapa bisa Lisa Gerardini itu dilukis oleh Da Vinci? Ternyata Mona Lisa jika diartikan itu berarti nyonya Lisa Dan teori yang keduanya adalah Kalian perhatikan lukisan Mona Lisa Wanita dalam lukisan tersebut memiliki senyum yang sangat misterius Antara dia ingin sedih atau ingin bahagia Katanya senyum wanita dalam lukisan tersebut itu apabila dilihat lebih dalam lagi Itu mirip dengan ibu dari Da Vinci yaitu Katrina Ya kalau misalnya Da Vinci menggambar ibunya sendiri ya mungkin Ya sebagai suatu penghargaan bagi ibunya ya teman-teman Bisa jadi sih dia adalah Katrina Selain itu teori yang ketiga adalah Wanita dalam lukisan Mona Lisa tersebut adalah Da Vinci versi wanitanya Ya katanya Da Vinci ingin memberikan teka-teki penyamaran melalui lukisannya Tapi ya kita tidak tahu Semua teori-teori ini tuh belum bisa dipastikan Berbagai upaya pada abad ke-21 ini telah dilakukan Untuk mengakhiri perdebatan-perdebatan dari ketiga teori tersebut Yaitu dengan cara mencari jenazah Lisa Lage Kondo Untuk mencari untuk melakukan sebuah tes DNA Dan juga menggambar ulang wajahnya Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil Kalau kalian punya fakta lain mengenai lukisan tersebut Bisa banget kalian komen di bawah See you on the next video Bye bye